Pengertian dan Sejarah Pengantar Ilmu Hukum Kata pengantar ilmu hukum secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar bermakna pandangan umum secara ringkas, sedangkan ilmu hukum adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Jadi, dapat dipahami bahwa pengantar ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum, dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Secara historis, istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah in Leading to the Rehwetenskab yang diberikan di Rehhoek School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman India Belanda, yang dididikan pada tahun 1924. Pengantar ilmu hukum berarti menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu yang sebenarnya. Adapun objek pengantar ilmu hukum adalah aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau juga yang disebut Ius Constitutum. Bahasan dari pengantar ilmu hukum adalah mengenai pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar, serta berkaitan atau tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali dipergunakan di Indonesia, yaitu ketika perguruan tinggi Gajah Mada dididikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946, sekarang UGM Yogyakarta. Hingga saat ini, di setiap fakultas hukum, sekolah tinggi hukum atau prodi ilmu hukum, pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah prasyarat bagi semua mata kuliah keahlian hukum dan termasuk ke dalam mata kuliah dasar utama. Dalam pengantar ilmu hukum, diperkenalkan konsep-konsep generalisasi, generalisasi, dan teori hukum umum, pengertian-pengertian, dan azaz-azaz hukum. Jadi, pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa hakikat pengantar ilmu hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. Terima kasih telah menonton!